Kita awali informasi yang pertama, pemirsa seorang gadis keterbelakangan mental di Nganjuk diduga diperkosa oleh pamanya sendiri hingga hamil 4 bulan. Tidak terima dengan kelakuan bejat pelaku, korban dengan didampingi ibu dan kakaknya melaporkan pelaku ke polisi. MJ 32 tahun, gadis yang diduga menjadi korban pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh keluarga dekatnya melaporkan tindak asusila yang menimpannya keudit perlindungan perempuan dan anak ma polres Nganjuk. Didampingi kakak dan ibu kandungnya, MJ warga kejamatan Ngeronggot Nganjuk ini menuju UPPA polres guna dilakukan pemeriksaan secara tertutup. Menurut kakak korban, adiknya yang memiliki keterbelakangan mental itu diduga diperkosa oleh pamanya sendiri saat berada di dalam rumah. Kasus tersebut terungkap saat ibu korban memeriksakan perut anaknya yang sering sakit namun dari hasil pemeriksaan korban dinyatakan hamil 4 bulan. Melaporkan kejadian adik saya seperti ini, Pak. Informasinya sudah hamil, Pak? Sudah berapa bulan, Pak? Kira-kira ya 3 bulan. 3-4 bulanan, Pak ya? Itu yang ketahui siapa, Pak, yang melakukannya, Pak? Saya tidak tahu yang tahu ibu saya. Kalau ibunya cerita ke bapak, siapa, Pak, katanya ibunya? Katanya ya satu rumah, Pak. Satu rumah. Masih saudara? Masih. Sebagai apa, Pak? Paman atau siapa, gitu? Ya, Paman. Paman. Kalau yang lainnya, Pak, selain Paman? Saya kurang tahu, Pak. Tapi ada lagi atau memang cukup Paman saja? Katanya ada. Ada lagi, Pak, ya. Sementara kasat reskrim Mapolres Nganjuk AKP Igusti Agung Ananta membenarkan adanya laporan tersebut dan akan menindak tegas pelaku. Ternyata betul yang bersangkutan ini menjadi korban yang sesuai dengan undang-undang terkait dengan korban ini termasuk disabilitas. Jadi, kita nanti gunakan undang-undang disabilitas dan terkait dengan hal itu kami menindak tegas terhadap terlapor atau penuh yang disampaikan ada yang dicerigai dan sudah dicek barusan yang bersangkutan ini memang sudah benar hamil lebih dari 40. Sehingga oleh sebab itu kita laksanakan gila perkara dan kami sampaikan Polisi juga sudah melakukan gelar perkara dan secepatnya akan menangkap pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.